Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi ibu. Pagi ibu. Sepertinya kurang semangat nih, jika nanti ibu bilang selamat pagi anak-anak ibu, kalian menjawab, pagi-pagi luar biasa. Bisa semuanya? Bisa, bisa. Oke, kita coba ya. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi-pagi luar biasa. Baik. Jadi pertemuan kita kali ini, kita laksanakan secara dari, kita tidak bisa melakukan secara tatap muka. Jadi pembelajaran kali ini, ibu memiliki peraturan. Yang pertama, kalian harus berpakaian hitam putih. Untuk yang muslim, gunakanlah jilbab warna hitam. Dan untuk yang non-muslim, ikat rambutnya dengan rapi. Lalu yang kedua, ibu mau kalian semua mengaktifkan kamera. Jika kalian terkendala, tidak bisa mengaktifkan kamera, kalian bisa keluar dari zoom ini, lalu masuk lagi. Lalu yang ketiga, handphone kalian itu cukup kalian letakkan saja. Tidak usah kalian pegang-pegang. Karena ibu tidak mau kalian goyang sana, goyang sini. Jadi cukup yang kalian pegang itu hanya buku dan full pen. Ini sudah ibu lihat, sudah ada yang mematikan kamera. Kenapa Siti Mesara mematikan kamera? Kamera saya hidup, dari tadi. Oh ya, berarti jaringan ibu di sini yang kurang bagus ya. Oke, itu peraturan mengenai pembelajaran ibu. Jadi kalian jika ingin ke kamar mandi atau apa, silakan izin dulu kepada ibu. Setelah ibu izinkan, kalian silakan keluar dari zoom ini, lalu masuk lagi. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Karena sesuatu yang kita awali dengan doa akan berjalan dengan baik. Jadi ibu mau silakan doanya dipimpin oleh Hapisna. Baik, teman-teman. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Hapisna. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu menulis teks deskripsi. Diana bisa tolong share screen kan PPT ibu. Baik, terima kasih Diana. Jadi kita akan belajar menulis teks deskripsi. Di mana kita ini berada pada fase D elemen menulis. Sebelumnya ibu mau tanya dulu kepada kalian, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Siapa anak-anak ibu yang tidak hadir pagi hari ini? Pani ibu. Irfan ibu. Ijin ibu. Ijin kemana dia izin? Pulang kampung ibu. Kalau Irfan? Irfan hadir. Kenapa kamu tetang berirfan? Seharusnya jam berapa kita masuk, nak? Terkendala kejadian, ibu. Oke, lain kali. Lain kali kabari ya. Seharusnya kamu jangan langsung masuk. Ijin dulu kepada saya apakah kamu diperbolehkan masuk atau tidak. Lalu siapa lagi nak yang tidak hadir? Tidak ada, ibu. Berarti cuma Nisa dengan Fania. Kita doakan semoga Fani selamat sampai tujuan. Dan kita doakan semoga Nisa cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran kita seperti biasanya. Oke, itu tadi sedikit membuka dari ibu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai menulis teks deskripsi. Jadi sebelumnya ibu mau bertanya dulu kepada kalian sedikit pengulangan materi. Apakah kalian masih ingat atau tidak. Coba Rizka. Rizka itu lagi ngapain ya? Ini kita sedang belajar. Coba. Kan tadi ibu sudah memberitahu peraturannya. Handphone-nya boleh diletakkan saja. Yang kamu pegang cukup pulpen dan buku. Jadi ibu ingin bertanya kepada Rizka. Apa yang kamu ketahui tentang teks deskripsi yang kalau kita pelajari minggu lalu? Jadi ibu menurut saya, teks deskripsi itu adalah teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan dengan kalimat deskripsi pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan juga merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan dalam suatu teks tersebut, bu. Oke. Jadi bagus kamu masih mengingatnya. Jadi anak-anak ibu, teks deskripsi itu merupakan teks suatu teks yang menggambarkan suatu objek baik makhluk hidup, benda, tempat, ataupun peristiwa yang kita tulis secara terperinci. Hingga apa yang kita tulis itu si pembaca itu seolah-olah melihat atau mengalami. Jadi ada pun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dimana agar kalian bisa menulis teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, serta kaida penggunaan kata, kalimat, tanda baca, ataupun ejaan yang tepat. Lalu sebelum kita menulis teks deskripsi, kita harus mengetahui dulu apa saja struktur yang ada di dalam teks deskripsi. Dimana strukturnya itu yang pertama judul. Judul ini dia sebagai bagian yang untuk menggambarkan isi teks tersebut. Judul ini bisa kita buat di awal ataupun di akhir. Lalu selanjutnya itu ada identifikasi dimana identifikasi ini merupakan bagian awal dari teks deskripsi yang berisi tentang pengenalan nama objek, nama makna, lokasi, sejarah lahirnya atau gambaran umum dari objek tersebut. Lalu yang ketiga itu ada deskripsi bagian dimana deskripsi bagian ini merupakan gambaran rincian dari sudut pandang si penulis itu mengapa mendeskripsikan suatu objek yang dia tulis. Jadi penulis ini menggambarkan apa yang telah ia lihat, ia dengar, ia rasakan selama mengamati objek objek yang telah dia pilih. Jadi pada bagian ini penulis bisa menggambarkan tiap bagian dari objek tersebut. Lalu yang terakhir itu ada simpulan atau kesan. Jadi si penulis ini langkah selanjutnya itu menulis simpulan dari teks yang telah dia buat. Dimana simpulan ini bagian yang berisi kesimpulan hasil dari pengamatan si penulis terhadap objek tersebut. Namun di bagian kesimpulan ini opsional saja gitu. artinya boleh ditulis ataupun tidak. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui struktur dari teks deskripsi tersebut kita harus mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan saat menyusun teks deskripsi yaitu dimana teks deskripsi ini disusun harus memaparkan ciri-ciri objek seperti orang tempat benda nah ciri-ciri objek ini harus dideskripsikan dengan jelas gitu menggunakan kata yang mudah dipahami gitu jadi orang yang membaca hasil tulisan kita mengenai teks deskripsi tersebut jadi tidak bingung gitu saat membacanya apabila kita menggunakan kata yang mudah dipahami lalu selanjutnya ada langkah-langkah menulis teks deskripsi jadi itu tadi kita telah mengetahui struktur terus hal-hal apa saja yang harus kita lakukan nah disini kita akan menulisnya yang pertama itu tadi apa tentukan objek jadi kita harus menentukan objek apa yang akan kita buat objeknya itu bisa dari benda sekitar makhluk hidup lalu selanjutnya buat kerangka nah kerangka ini tadi apa kerangka ini tadi seperti identifikasi sama deskripsi bagian lalu selanjutnya mencari data jadi selain kita menulis deskripsi dari pengamatan benda tersebut kita juga harus mencari sumber data sumber data lain gitu jadi tidak hanya sekedar dari pengamatan kita saja untuk menguatkan hasil tulisan kita itu tadi kita harus mencari beberapa sumber data lalu selanjutnya susunlah kalimat kalimat menjadi paragraf nah itu tadi yang nomor dua itu tadi kan kerangka kerangkanya itu seperti identifikasi sudah kita cari semuanya lalu di bagian keempat kita susun dari yang pertama dari identifikasi deskripsi bagian lalu simpulan lalu yang kelima apa kelima itu kita gunakan kata atau kalimat yang mudah dipahami jadi kata kalimat yang kita gunakan juga harus yang sesuai gitu dengan KBBI gitu jadi tidak menggunakan kata atau kalimat yang tidak benar jadi kalau misalkan kita menggunakan kata atau kalimat yang susah dipahami jadi pembaca itu sulit untuk mengerti dari tulisan kita lalu baca kembali teks yang sudah kita tulis gitu jadi kita harus membaca kembali artinya apa kita menyunting kembali teks kita apakah disitu sudah benar semuanya atau ada terdapat kesalahan dari penulisan kita jadi kita harus membacanya kembali baru bisa kita sebarluaskan untuk dibaca orang-orang jadi ini ibu ada satu contoh sebuah teks deskripsi jadi ibu kita akan membahas tentang contoh ini dimana bagian identifikasinya bagian intinya terus bagian kesimpulannya coba dulu ibu mau nyuruh hapisna bacakan dulu contoh teks deskripsinya anak baik bu kos nyaman mencari kos di Jakarta memang tak mudah beruntungnya aku menemukan kos yang nyaman dan sesuai kebutuhan kos ini juga memiliki fasilitas lengkap serta berada di pusat kota sehingga aku bisa menghemat ongkos transportasi dari luar kos ini terlihat asri dengan cat monokrom dan tanaman gantung yang sering dipasang di pagar depan begitu masuk kita akan bertemu dengan area parkir yang luas taman kecil dan posat pump kos ini mempunyai tiga lantai dengan masing-masing dapur yang bisa dipakai bersama ada kulkas peralatan masak dan dispenser kamarku berada di lantai dua dengan luas 3x4 meter persegi ada kamar mandi dalam yang dilengkapi WC duduk air panas dan shower aku menaruh lemari ranjang berukuran sedang serta meja kerja tak ketinggalan kos ini mempunyai jendela besar agar sirkulasi udara terjaga kalau cuaca sedang panas aku bisa menyalakan AC selama satu tahun tinggal di sini aku merasa betah ditambah lingkungannya yang strategis sejuk dan tidak beristik semoga saja harga sewanya tidak naik baik itu tadi sebuah contoh teks deskripsi yang berjudul kos nyaman jadi coba balik lagi tadi Diana ke contohnya kita akan mencari dulu gimana di sini antara paragraf 1 2 3 4 yang terdapat kepada identifikasinya gambaran umumnya terdapat di paragraf berapa ayo siapa yang bisa jawab ayo anak-anak ibu gimana ke identifikasi atau gambaran umum ya benar sekali jadi identifikasinya itu terdapat di paragraf 1 mencari kos di Jakarta memang tak mudah nah itu sampai ongkos transportasi lalu yang kedua deskripsi bagiannya di bagian paragraf berapa anak 2 dan 3 ya ya benar deskripsi bagian itu terdapat di bagian paragraf kedua dan paragraf ketiga lalu simpulannya sudah jelas terdapat paragraf ke 4 baik jadi itu tadi materi kita mengenai menulis teks deskripsi jadi sampai di sini apakah ada anak-anak ibu yang ingin bertanya ibu persilahkan saya izin bertanya ya Diana mau bertanya apa apakah penting bu bagi kita menulis teks deskripsi sesuai sesuai dengan struktur teks deskripsi bu baik jadi pertanyaannya apakah kita penting menulis teks deskripsi jadi sebelum ibu menjawab apakah dari kalian ada yang ingin mencoba untuk menjawabnya ada bu saya apa Riska coba jawab ya bu jadi menurut saya menulis teks deskripsi itu penting karena agar dapat mengetahui mendesikan suatu hal bu ya benar sekali jadi kita mempelajari teks deskripsi agar kita mengetahui bagaimana cara menulis teks deskripsi jadi menulis teks deskripsi itu sangat penting karena ciri umum dari teks deskripsi tadi itu adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu menjelaskan mengenai ciri-ciri fisik objek yang diceritakan seperti bentuknya warnanya ukurannya serta keadaannya jadi tujuan mendeskripsikan ini agar membuat pembaca atau pendengar dapat merasakan apa yang kita ceritakan jadi teks deskripsi ini dia menggunakan kata sifat kata kerja dan majas perbandingan untuk menggambarkan objek tersebut jadi seperti itu Diana jadi menulis deskripsi ini penting baik ibu saya dapat memahaminya bahwa ada bahwasannya dalam menulis deskripsi itu penting sesuai dengan struktur kaedah kebahasaan seperti itu ibu jadi teks deskripsi ini juga bisa kita lakukan dalam sehari-hari seperti kita mau sarapan terus teman kita bertanya sarapan menggunakan apa tadi kamu lalu kita menceritakannya itu sudah menjadi bagian dari teks deskripsi jadi seperti itu jadi pada akhir pembelajaran kita hari ini ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk kalian jawab ibu telah memberikan sebuah gambar objek yang nantinya akan kalian deskripsikan sesuai dengan struktur jadi ibu telah mengirimkan soal itu melalui google classroom jadi nanti kalian kerjakan ibu akan memberi waktunya hingga pukul 12 jadi ibu harapkan kalian dapat mengumpulkan tugas itu dengan tepat waktu jadi kesimpulannya dari materi kita pada pagi hari ini bahwasannya kita mempelajari teks deskripsi itu agar kita tahu bagaimana kita menulis teks deskripsi yang benar agar tulisan kita nanti dapat dibaca oleh pembaca dengan baik gitu karena tulisan tes deskripsi ini penting bisa membantu kita untuk berkomunikasi dengan lebih efektif ketika kita mampu menggambarkan sesuatu dengan baik orang lain akan lebih mudah memahami apa yang kita maksud baik mungkin cukup sampai disini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini ibu harap apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita dapat bermanfaat untuk kita semua jadi kalian tetap mengulang terus pembelajaran yang telah berlalu agar tidak kalian lupakan dan sering-sering membaca buku agar tidak tertinggal informasi terbaru maka pembelajaran kita pada hari ini ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih ibu pagi ibu ya sama-sama jangan lupa ya dikerjakan baik ibu terima kasih Terima kasih.